Apa tanda yang munafik? Malas sholat. Komu ilas sholati, komu kusalah. Kata Allah dia sholat. Berarti muslim tidak ada orang ini munafik ini? Muslim. Pakai jilbab tidak? Yang sholat malas yakni munafik, cuman yang tak sholat. Pentingnya untuk tidak berharap terima kasih dari manusia itu Abang Akak. Bikin kita jadi lebih ringan dalam melakukan kebaikan. Dan insya Allah bisa lebih sering melakukan kebaikan. Karena sudah tidak perlu lagi validasi manusia. Enaknya nutaimukum li wajhillah ini kita tidak peduli dengan respon orang terhadap kita. Karena memang kita tidak kena hisap sama Allah tentang apa yang orang lakukan ke kita. Kita hanya diminta pertanggung jawaban oleh Allah tentang apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Nah begitu kita punya mental innama nutaimukum li wajhillah innama nu'atikum syai'an li wajhillah innama na'amalu solihan li wajhillah Kita berbuat apa-apa itu karena Allah untuk Allah. Tentu tidak mudah ya karena balasannya surga. Kalau mudah ya piring cantik adianya. Diskon 50%. Surga tidak dijanjikan dengan harga yang murah Abang Akak. Pesawat bisnis kelas saja harganya itu bisa 4 kali lipat. Saya kemarin kena tawarkan pesawat bisnis ke Jakarta yang biasa 800 sejuta gitu ya. Ini sekali berangkat 4 juta. Saya bilang saya bukan tak ada duit. Ada duitnya. Tapi bagi saya terbang ke Jakarta dengan harga 4 juta itu kayak ngade-ngade gitu. Itu bisa sedekah untuk apa? Fraza bisa makan berapa banyak orang tuh. Fraza itu kan gak sampai 3 juta. Mana ak? Berapa ak biasanya? 2,5 juta kan? Nah sekali terbang ke Jakarta bisa ngasih makan lebih dari 300 orang. Saya bilang saya ada duitnya. Bisa saya pakai. Tapi dah lah saya bilang saya tunggu aja. Yang hari itu tuh Mas Agong. Ya kan 4 juta terbang ke Jakarta apa cerita? Mungkin bagi orang dia perlu eksistensi, perlu pride. Dan saya udah pernah naik bisnis. Ternyata lendingnya sama dengan yang ekonomi. Saya kira duluan gitu kan. Terus yang ekonomi masih di atas awan gitu. Ternyata gak lendingnya sama-sama. Cuma itu karena kena belikan orang. Tapi kalau saya suruh beli sendiri gak mau. Ada duitnya ayaman? Ada. Saya berpikir cuman duit segitu bisa jadi konversi sedekah. Jadi konversi ngasih makan orang. Beli beras lumayan tuh bisa dapat berapa ratus kilo. Nah. Kita naik pesawat bisnis. Ya kan? Bayarnya mahal. Surga? Gak bisa murah bang kakak. Ada harta, ada tenaga, ada air mata, ada luka, ada sedih. Ada telinga yang harus mungkin merah gitu dengan romongan orang. Abang kakak siap-siap ya dengar romongan orang. Siap-siap kena caci maki. Siap-siap kena jelek-jelekkan. Siap-siaplah. Siap-siaplah. Maka liwajihillah itu penting sekali abang kakak untuk ditanyakan ke dalam diri kita. Aku berbuat untuk siapa. Aku meletakkan harapan kepada siapa. Ini nyambung semua abang kakak. Semua nyambung. Berputar di sini ya terus. Sampai kapan ayaman latihnya? Sampai mati. Oke hari ini abang kakak paham. Nanti dua tiga hari kesal kita. Orang ini Ustaz. Gak tahu diri Ustaz. Udah saya bantu padahal. Habis itu. Orang ini Ustaz yang dulu saya modalin bisnisnya itu. Sekarang udah sukses dah dia. Lupa dah dia sama kita. Tak pernah. Tak mau lagi lebaran rumah saya. Salah dia atau salah kita? Salah kita. Untuk siapa kita berbuat. Dan kepada siapa kita meletakkan harapan. Ini pertanyaan sumber hidup. Kepada siapa kita meletakkan harapan. Saya pun abang kakak ngevaluasi diri. Merenung. Muhasabah. Introspeksi. Bahaya aku salah-salah meletak harapan nih. Bahaya aku salah-salah niat nih. Sumber hidup. Kenapa? Karena sekali saja abang kakak. Coba-coba kita main-main sama manusia. Langsung kecewa. Jadi ini pertanyaan sumber hidup. Untuk siapa kita berbuat. Dan kepada siapa kita meletakkan harapan. Sebelum memulai sesuatu tuh. Tempel bila perlu di rumah. Di kamar. Baca seorang. Mau keluar rumah. Tengok lagi. Stiker di handphone. Tempelkan itu. Untuk siapa saya berbuat. Kepada siapa saya meletakkan harapan. Bukti konkret dari kita tuh. Meletakkan harapan kepada Allah. Ada kata-kata tambahan di ayat ini. La nuri dumingkum jaza'an wala syukuran. Kita yang memberi. Kita lah yang diberkahi. Kenapa kita memberi kita yang diberkahi. Karena cita-cita orang mati tuh. Pengen balik ke dunia. Supaya bisa bersedekah. Bukan sholat. Bukan umroh. Ternyata memberi itu punya dimensi yang berbeda. Surat Al-Munafikun. Surat 63 ayat 10. Ini ingat-ingat ya. Ustaz-Ustaz. Ingatkan lagi. Paksa diri untuk bersedekah. Paksa diri untuk berbagi. Terima kasih. Geser. Innamah nutaimukum liwajhillah. Lanuridu minkum jaza'an wala syukuran. Wa anfikumimma rozaknakum minqobli ayatia ahadakumul maut. Fayakula rabbi lawla akhortani ila ajaling qarib. Fa asod dako. Pakai tashdid di huruf sot dan tashdid di huruf dal. Menunjukkan dia akan bersungguh-sungguh totalitas all out. Melakukannya berulang-ulang. Fiil mudhore. Plus ditambah tashdid. Fa asod dako. Tolong tambah waktuku sikit lagi ya Allah. Saya yakin kita semua udah pernah dengar ayat ini. Tapi memang tak mudah ngelawannya. Fa asod dako. Wa akum minas solihin itu janji palsu, janji bohong. Nanti ustad kalau ruko saya laku, saya mau sedekal. Meramput. Saya ini hidup dah hampir 40 tahun dah. Yang ngomong-ngomong gitu itu biasa? Tadak. Lupa dia. Terus nanti karena dia enak kan ketemu sama saya. Jadi tak datang lagi ke Munzalan. 20 tahun kemudian dia baru datang. Datang bantu Alhamdulillah. Tidak ada masalah. Dia bantu tempat lain. Bagus. Yang penting dia keluarkan duitnya ke jalan. Allah. Tapi abang kakak ada ayat di. Fa asod dako wa akum minas solihin. Buka disuruh itu yang saya bilang tadi janji palsu. Ustaz doakan ustaz ya. Minta amalan ustaz. Supaya ruko saya laku. Dia kak. Saya kasih amalan. Alhamdulillah ustaz. Laku. Yang ngomong bukan dia. Kawannya. Dia sudah tak lapor dah. Karena dia lagi ke luar negeri. Wa minhum man ahadallaha. Lain atana min fadlih. Lanas soddaqonna. Walanakunanna minas solihin. Sama tak? Satu tema tak? Ayo baca sama-sama. Wa minhum man ahadallaha. Lain atana min fadlih. Lanas soddaqonna. Walanakunanna minas solihin. Nanti ustaz. Kalau saya ruko saya sudah laku ini. Nanti insya Allah saya ikut kajian lagi ustaz. Insya Allah mudah-mudahan ustaz. Doakan ustaz ya. Saya bisa ikut kajian lagi. Dulu saya berharap. Saya tunggu-tunggu dia. Ah datang. Alhamdulillah. Sekarang kak tikaulah. Tugas aku nyampaikan ya. Datang sebiji pun datang kesini. Sebiji datang kesini. Saya tetap ingin saya SMK. Lihat janjinya. Wa minhum man ahadallaha. Lain atana min fadlih. Apa bahasa Indonesia nya? Ya Allah. Kasih saya rezeki ya Allah. Nanti kalau dapat nih. Ruko laku. Tanah laku. Bisnis saya maju. Saya mau sedekah ya Allah. Sudah terjadi atau belum nih? Sudah dikasih kelebihan atau belum? Belum. Baru janji. Doakan nih tembus proyek. Kalau tembus nih boy. Apakah janjinya cuma pengen sedekah? Nggak. Dia bilang saya akan jadi orang soleh. Akan jadi orang baik. Disederhanakan gimana? Nanti saya ikut kajian Ustaz. Nanti saya akan hijrah. Saya akan tutup aurat saya Ustaz. Insya Allah. Dia janji sama Ustaz. Janji sama ini. Atau janji sama Allah. Allah itu kan tahu apa yang ada di hati ya. Betul-betul itu dites kita. Di uji betul. Sakit emang. Salah satu ayat yang saya takuti itu ini. Makanya waktu tak punya duit itu tenang sama kakak. Nggak kena hisap. Tapi begitu duit masuk ke rekening. Ah mulai bebar. Nggak kemana aku geser. Karena ta'rifnya. Uang adalah alat untuk beribadah. Begitu masuk uang itu langsung kita jadikan. Ini gimana caranya supaya bisa convert jadi ibadah. Kalau ikutkan nafsu tak bisa. Abis sama kakak. Pergilah ke mal tuh. Banyak diskon sekarang kan. Kira cuma Ramadan dia diskon. Abis lebaran lebih gila diskonnya. Coba tengok. Saleh-saleh semua kan. Semua punya saleh. Baju for saleh. Mobil for saleh. Tipi for saleh. Semua punya si saleh. Atau bahaya 75. Coba buka. Wa minhum man ahadallaha la'in atana min fadlih lanas soddaqonna walanakunanna minas salihin. Lihat kata-kata lanas soddaqonna. Berapa tasdid tuh? Tiga kali tasdid. Saya bilang tadi di Al-Mu'minun 65 ayat 10. Itu sekali tak tasdid. Itu udah artinya luar biasa. Ini lanas, la di depannya latakit, sodnya tasdid, dalnya tasdid, nun di akhir tasdid. Menunjukkan apa? Pasti benar-benar kami akan sedekah. Jadi sama kayak Bani Israel bilang nanti kalau kami tahu sapinya seperti apa, Musa, nanti kami sembelih. Saya nanti wakaf Ustaz. Insya Allah saya ikut nanti. Doakan, doakan, doakan. Ustaz bantu bisnis saya Ustaz ya. Tolong dikawal Ustaz ya supaya bisa ini, nanti kita bisa bikin program ini, ini. Oke, siap. Ikutlah si bodoh ini kan. Gini mas, gini mas, gini bang, gini bang. Gini kak, gini kak. Pum, maju. Mana dia? Tak ada gigi kekajian. Mana? Balik-balik dah Jakarta, Pontianak, Tamrin City. Tawafnya udah di Tanah Abang. Orang ke Tanah Suci dia ke Tanah Abang. Dulu sempat kesal saya. Hari ini enggak. B aja. Dibelik motor, sekian ratus juta. Santai betul. Kurban, kambing paling kecil. Belik baut, shockbacker motor tuh. Ada shockbacker harga 40 juta. Benda-benda tak masuk akal tuh. Dibelik. Giliran Idul Fitri dulu ada, tak mampu dia belik. Dulu kesal rasanya. Pengen ditembak ya gitu, one shot gitu. Pakai basoka jarak dekat. Sekarang enggak, enggak. Emang begitu Allah takdirkan. Enggak aneh. Bahkan dia janji dua sama Allah. Apa? Pengen sedekah dan pengen jadi orang soleh. Oke, udah ya. Ayat 76, baca. Falamma atahum minfadlih bakhilubihi watawallawahum mu'aridun. Dia janji berapa? Dua. Yang dikerjakannya? Tiga. Satu apa? Pengen sedekah. Dua, jadi orang soleh. Yang dikerjakannya? Tiga. Apa yang dilakukan? Justru pada saat Allah kasih rezeki. Sebagian, kata Allah. Falamma atahum minfadlih. Bagian kecil dari rezekinya. Bakhilubihi. Langsung auto pelit. Berpaling. Enggak jadi orang soleh. Wahum mu'aridun. A'radu yu'aridu itu, abang akak, artinya kena panggil. Telinganya dengar. Gendang telinganya itu bergetar gitu. Bang-bang gitu. Dia tahu ada yang panggil dia. Tapi enggak mau noleh. Pura-pura peka. Kalau mu'aridun, abang akak, dibahas dalam bahasa sehari-hari, itu nanti gini. Bang, keluarkan zakat bang. Di dalam harta abang itu ada haknya anak yatim misalnya gitu. Atau ada haknya mustahik. Apa dia bilang? Kau nyaman dia. Palak tengkok kau. Nak minta-minta. Kata dia. Aku ini kerja keras. Ini hasil kerja kerasku. Itu mu'aridun namanya. Takut sebenarnya membahas ayat ini. Ini benar-benar takut. Bukan bahasa-bahasi ya. Tapi ini harus saya bahas supaya ngingatkan diri saya juga. Ayat inilah menjadi pengingat saya ketika saya pegang duit. Ngebahas tuh kayak, kau ngomong ya. Gitu lah kira-kira perang batin dalam diri saya tuh. Kau udah praktek belum gitu. Kau udah praktek belum. Akhirnya melekat betul 975-776. Dan yang paling seram. Kenapa seram omong kak? Ayat 75-76 itu enggak seram. 77-nya yang menakutkan. Coba buka 977. Ini yang jadi berat. Saya jarang-jarang bahas tuh. Ketakutan juga omong kakak. Kenapa begitu horornya? Kenapa segitu ancamannya? Kan dia yang janji. Di ayat 75 coba tengok. Waminuhum man'ahadallah. Tak ada angin, tak ada hujan. Nyeplos. Tak ada angin, tak ada hujan. Nyeletuk. Coba saya punya duit ya. Pengen juga bikin program-program kayak gitu. Pret. Waminuhum man'ahadallah. Tak ada angin, tak ada hujan. Dia bilang nanti kalau saya punya duit. Saya pengen sedekah kayak gitu tuh. Eh seandainya saya punya duit. Saya juga pengen bikin program kayak gitu tuh. Enak banget ya bisa traktir orang. Enak banget ya bisa ini. Bibir. Enak banget ya kayak antum ya. Bisa sedekah-sedekah. Masya Allah. Apa Allah bilang di ayat 77-nya? Fa'a'qobahum nifakon. A'qobah yu'kibu. Apa artinya tuh? Ditancapkan. Ditanamkan. La'awla wa'ala kuwata illabi. Apa ditanamkan apa? Bukan tanam padi. Bukan tanam ubi. Ditanamkan apa bang kakak? Ditanamkan kemunafikan. Seram gak? Kalau munafik tuh gimana ya man? Buka surat 4 ayat 145. Innal munafikina fidarkil asfali minanar. Walantajidalahu nasira. Gak ada yang bisa nolong. Teriak-teriak orang tuh nanti. Tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Maka hati-hati dengan janji. Hati-hati kalau nyeletuk. Cuma caranya ayaman supaya gak kena ini? Latihan dari yang kecil-kecil. Bisa sedekah seribu-seribu. Itu kenapa saya bikin program gerakan infak beras tuh seribu sehari. Latihan apa kakak? 25 ribu sebulan tuh latihan. Innal munafiki nafidarkil asfali minanar. Walantajidalahu nasira. Tadi Allah lihat. Allah bilang tadi kan. Aku akan tancapkan penyakit kemunafikan dalam dirinya. Udah? Udah belum? Kita lihat ya. Munafik tuh apa sih? Kalau bicara, dusta. Terus? Kalau janji, dia ingkar. Terus? Kalau dipercaya, dia khianat. Itu kan definisi yang kita tahu dari hadis Nabi kan. Ini ada munafik versi Quran. Mana yang lebih kuat kira-kira? Munafik versi Quran atau munafik versi Nabi? Mana yang lebih kuat? Kalau bolehlah dibandingkan kan? Ini munafik versi Quran. 142. An-Nisa. Masih di surat yang sama? Apa tanda-tanda orang tuh munafik? Innal munafikina yukhadi'unallah. Wahuwa khadi'unhum. Wa idha komu ilas sholati komu kusala. Sholat tapi malas. Baru azan maghrib. Kok udah isyak lagi? Itu munafik. Cepet banget sih waktu ini. Belum selesai beres-beres. Ah tanggung lah. Beres-beres dulu lah. Nanti juga masih bisa sholat zuhur. Setengah tiga sholat zuhur. Munafik bahlul. Serem loh. Saya ketakutan juga ini. Dan kalimat itu kita ucapkan sering gitu. Berapa banyak kita nunda-nunda sholat. Kita pikir munafik tuh hanya berjanji. Kalau bicara dia dusta. Kalau berjanji dia ingkar. Kalau dikasih amanah dia berkhianat. Itu definisi munafik yang kita tahu selama ini. Dan kita nengok mukorang kan? Sebut munafik yang terbayang? Mukorang. Padahal yang munafik tuh kita sorang. Apa tanda aja munafik? Malas sholat. Komu ilas sholati komu kusalah. Kata Allah dia sholat. Berarti muslim gak ada orang ini munafik nih? Muslim. Pakai jilbab gak? Yang sholat malas ya munafik. Cuman yang tak sholat. Jawab jujur lah maka. Ada benih-benih itu dalam diri kita. Ada. Kenapa saya pilih rumah ngontrak di samping masjid? Itu cara saya memaksa diri saya. Supaya jangan sampai masuk orang-orang munafik. Karena definisi munafik versi Quran nih. Seram. Apa Allah sebut? Komu kusalah. Yuro unanas. Dua. Mereka riak. Apa-apa harus minta apresiasi manusia. Harus ada like manusia. Harus ada komen manusia. Harus ada validasi dari manusia. Jilbab kau bagus. Muka kau bagus. Hidung kau bagus. Gigi kau bagus. Apapun yang dikerjakan harus dapat pujian dari manusia. Hidupmu mewah. Rumahmu Masya Allah. Toplesmu bagus. Taplak meja. Rempel. Pagi. Pokok minta puji semu lah. Wala yadhkurun allaha illa kolila. Sedikit sekali ingat Allah. Zikir tada. Wirid tada. Stighfar tada. Jadi tiga munafik versi Rasulullah. Ditambah dengan tiga munafik versi Allah. Dan Allah bilang tadi. Di ayat. At-Taubah. Fa'aqobahum nifakon. Allah tancapkan penyakit munafik. Allah tancapkan penyakit munafik. Fikulubihim ila yaumin yalqawnahu. Sampai hari ketemu Allah. Berarti abang akak. Dunianya munafik. Masuk kubur munafik. Padang mahsyar nanti munafik. Tiga kegelapan. Ngapa bahwa Allah tancapkan kemunafikan itu? Bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bimakanu yakzibun. Ditancapkan kemunafikan itu karena dia membohongi Allah. Nah ini ada makhluk yang sangat lemah. Bohongkan penciptanya. Dia gak yang berjanji. Yang jadi masalah apa abang akak? Mudah abang akak bisa paham ya poinnya ya. Yang jadi masalah itu karena dia berjanji. Kalau dia tak janji mungkin beda cerita. Ini dia janji.